Jadi judulnya penyelenggaraan penebusan dari Sion. Ini bagian yang kedua. Ketika mendengar kata penyelenggaraan, ini mengingatkan kita tentang event organizer. Tetapi dalam hal ini, kalau kita lihat, event organizer-nya itu untuk organizer apa? Ada namanya wedding organizer. Betul ya? Oh, sangat sibuk itu. Tujuannya cuma satu. Yang penting wedding-nya berjalan lancar, terus orang tuanya happy. Karena meskipun yang menikah happy, tetapi kalau misalnya orang tua nggak happy, waduh, WO-nya bisa masalah. Dalam hal ini, ketika bicara tentang penebusan, berarti ini penebusan organizer. Ketua penitianya Tuhan. Ketua penitianya Tuhan. Dan karakter utamanya itu ada dua. Itu adalah Yesus Kristus dan Jemaat Kudus. Kita semua. Nah ini, ini wedding organizer. Inilah redemption organizer. Tuhan rencanakan semuanya. Dan Tuhan rencanakan itu bukannya sekaligus diurahikan, tetapi dijelaskannya sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita misalnya, ketika kita lihat tentang Galatia Pasal 4, Galatia Pasal 4 itu bicara tentang Hagar dan Sara. Sara dan Hagar. Rasul Paulus bilang begini. Kalian tahu kan, Abraham itu punya dua istri katanya. Dua istri. Ini adalah suatu kiasan katanya. Oh, ternyata apa? Ternyata lewat sejarah Abraham, itu ada suatu makna yang perlu dipelajari, perlu dipahami oleh Jemaat Kudus. Oh, apa itu? Oh, ternyata ketika melihat kehidupan Abraham dari sudut pandang sejarah penebusan, kita perlu tahu bahwa kita itu ada di pihak yang mana? Ada di pihak, di bagian keturunan daging yang hanya mengutamakan pikiran daging atau mengutamakan janji Tuhan, firman Tuhan. Kenapa? Apa hubungannya ini dengan redemption organizer? Betul ya? Dengan penyelenggaran penebusan, apa hubungannya? Karena yang menjadi karakter utama hanyalah keturunan janji, bukan keturunan daging. Bisa mengerti sampai sini ya? Betul kan? Jadi konsentrasi utama itu ada kepada mereka. Tuhan gak perhatikan yang satu lagi. Makanya lewat sejarah Abraham dan sejarah di dalam Alkitab kita sudah belajar selama ini, misalnya tentang mana, kita bisa melihat apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan untuk wedding ini, untuk mempertemukan Yesus dengan orang kudus. Bagaimana? Oh termasuk di dalamnya siapakah atau syarat apa untuk menjadi pengantin perempuan ini? Makanya kita belajar lewat hal itu. Oh oke, harus ada iman, harus percaya, harus ada karakter yang seperti apa. Ternyata karakter-karakter yang demikianlah, yang bisa ditemukan di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam firman Tuhan, ini yang akan membentuk kita membentuk kita sebagai penduduk kerajaan sorga. Penduduk kerajaan sorga. Tapi kemudian kita bertanya lagi, bagaimana bisa? Betul ya? Bagaimana bisa? Saya adalah saya, Tuhan adalah Tuhan, firman Tuhan saya terima, tetapi terus bagaimana saya bisa berubah? Di sinilah peran roh kudusnya. Nah, roh kudus. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, bahwa perkataan, di dalam perkataan Yesus ada roh dan itu hidup. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi di dalam firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan, percayalah kita sementara menerima roh Tuhan, kita sementara menerima hidup Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai Sion. Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Yerusalem Sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kalau kita lihat di sini, ketika penulis kitab Ibrani bilang, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Loh, Bukit Sion di mana nih mereka datang? Ternyata ini bicara tentang Bukit Sion secara rohani. Betul ya? Karena apa? Karena mereka ini, kitab Ibrani ini, ditujukan kepada orang-orang Ibrani di perantauan. Di perantauan. Bukannya ada di Yerusalem sana. Kita sudah lihat secara lokasi kan, geografi. Gunung Sion itu ada di mana sih? Ada di kota Yerusalem. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika penulis kitab Ibrani berbicara tentang Bukit Sion, ternyata ini bicara tentang Bukit Sion secara rohani. Bukit Sion secara rohani. Jadi, seperti apakah Bukit Sion ini? Atau seperti apakah Sion ini? Yang pertama kita lihat, Sion menunjuk kepada tempat Allah berdiam. Sion menunjuk kepada tempat Allah berdiam. Maka kita perlu untuk datang ke tempat Allah berdiam. Betul ya? Ke tempat Allah berdiam. Ini kalau kita lihat zaman dulu, itu secara geografi. Secara lokasi. Di mana ke tempat Allah berdiam? Ya di Sion itu. Oh ada apa di Sion? Kalau kita lihat, Daud tentang Sion itu. Daud menempatkan tabut perjanjian di depan rumah dia. Di dalam kema. Di dalam kema, Daud meletakkan tabut perjanjian Allah. Maka kita bisa lihat. Oh, Daud ingin sekali. Daud ingin sekali. Supaya apa? Dia senantiasa dekat dengan Allah. Senantiasa dekat dengan Allah. Dalam hal ini ditampakkan lewat apa? Lewat tabut perjanjian. Dipindahkan. Dipindahkan dari mana? Dari rumah Abinadab di Kiriat Yerim ke Yerusalem. Dipindahkan. Kalau kita lihat mengenai dipindahkan ini, sepertinya cuma dipindahkan begitu saja. Tetapi, kalau kita, saya gak tahu dulu pernah belajar tentang kitab Samuel gak? Jadi, tentang perpindahan tabut sudah mungkin ya. Saya lupa. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Tapi begini, tabut itu ada di rumah Abinadab hampir 100 tahun. Sekitar 100 tahun. Bayangkan kalau misalnya, misalnya, alkitab kita tidak disentuh selama 100 tahun. Apa yang terjadi? Betul ya? Jadi tidak ada yang memperhatikan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang memperhatikan. Saul sekalipun tidak memperhatikannya. Gitu ya, Raja Saul. Tetapi Daud memperhatikannya. Masmur 132, ayat 13-14 dikatakan begini. Sebab, Tuhan telah memilih Sion. Mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku menginggininya. Nah, pada akhirnya, kalau kita tarik maknanya bagi kita hari ini, Allah telah menentukan Sion itu. Sekali lagi, Allah telah menentukan Sion. Dia ingin ada di sana. Allah telah menentukan hal itu. Secara kelihatan, secara sejarah, kita hanya lihat bahwa apa? Oh, tabut ditaruh di dalam tenda, di depan rumah Daud. Akan tetapi bagi Tuhan, Tuhan telah menentukan Daud sebagai tempat dia berdiam. Sama seperti itu, Tuhan telah menetapkan, memilih kita semua sebagai tempat dia berdiam. Jadi Tuhan ingin berdiam di dalam kita. Ini sangat luar biasa. Betul ya? Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, Firman itu menjelma menjadi manusia. Dan diam di antara manusia. Diam di antara manusia. Kata diam di sini, bahasa Yunaninya adalah Skeno. Arti kata diam itu, itu secara hurufnya artinya, berkemah. Jadi Tuhan ingin berkemah di mana? Di kita. Di antara manusia. Di dalam kita. Ketika berkemah, artinya kan bukan cuma pasang tenda, terus cuma lihat-lihatin doang. Enggak ya? Kita pasang, terus apa? Masuk di dalamnya. Sama seperti Tuhan ingin berkemah di masing-masing kita. Di sini di ayat Masmur 132, ayat yang ke-6, bicara tentang Ya'ar. Ya'ar. Ya'ar di sini menunjuk kepada Ya'arim. Bentuk jamak. Ya'ar, Ya'arim. Ini menunjuk kepada rumah bin Adab. Jadi mereka telah mendengar tentang tabut Tuhan di Efratah. Telah menemukannya di Ya'ar atau Ya'arim. Ini menunjuk kepada rumah bin Adab. Makanya kita selalu perlu merindukan. Merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam sejarah juga, selalu memendirikan bait suci di Gunung Muria. Menempatkan tabut. Tabut di dalamnya. Satu Raja-Raja 8, ayat yang ke-6, dibilang begini. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu. Di tempat Maha Kudus. Tepat di bawah sayap kerup-kerup. Seperti ini. Pada akhirnya, benar-benar tabut itu, tabut Tuhan itu, menjadi lambang Allah berdiam. Allah berdiam dan menyertai. Makanya sangat-sangat penting. Ketika mereka maju perang, tabut perjanjian ada bersama mereka. Mereka sadar bahwa apa? Allah menyertai dan akhirnya memberikan kemenangan. Nah, ketika Allah itu berdiam di Sion, apa yang Allah lakukan? Disekatakan bahwa apa? Di Sion Allah mengajarkan firmannya. Tempat Allah mengajarkan firmannya. Yesaya 2, ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yaakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mengenai Sion. Di Sion, Tuhan akan mengajar di Sion. Awalnya, Yesaya sementara berunggu tentang Yesus Kristus. Bahwa apa? Yesus akan datang dan mengajar di Yerusalem. Betul ya? Tuhan ada. Tuhan datang kepada milik umat, milik kepunyaannya, untuk ngapain? Untuk menyelamatkan mereka kan? Tetapi untuk menyelamatkan mereka, mereka perlu percaya. Betul ya? Perlu percaya kepada Tuhan. Jadi untuk percaya perlu mengenal. Jadi ini mundur dulu ke dasarnya. Ke sikap awalnya. Oh mereka perlu mengenal siapa Yesus itu. Mengenal jalan-jalan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa itu semua. Apa yang Yesus ajarkan dan yang telah difirmankan di perjalanan lama itu klop. Cocok. Pada akhirnya dia mengajar. Mengajarkan firman Tuhan. Nah hari ini gereja menjadi tempat Allah berdiam. Tempat Allah mengajarkan firman. Betul ya? Allah mengajarkan lewat siapa? Lewat? Lewat hamba-hambanya. Itu sebabnya gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia haruslah mengajarkan firman. Makanya pendeta Abrampak. Dia sebenarnya gak mau terbitin buku sejarah penembusan. Tetapi penatua-penatua, rekan-rekan sekerja di sekitar dia bilang begini. Bapak pendeta itu biasanya kalau kita terima kasih karu ya Tuhan itu kita gak simpan-simpan sendiri. Kita bagi-bagi. Masa pendeta simpan sendiri? Pendeta sendiri yang tahu, oh paham tentang Alkitab, tetapi tidak membagikannya kepada orang lain. Akhirnya dia berdoa mengenai hal itu dan dia rasa, ya harus bagikan. Makanya ketika dia menuliskan penjelasan Alkitab, menjelaskan Alkitab itu dan menyusunnya dengan terstruktur lewat seri buku sejarah penembusan yang sudah kita pelajari selama ini, harapan dari pendeta Abrampak itu adalah ini. Supaya masing-masing orang atau setiap orang yang membaca buku itu menjadi penulis buku itu. Setiap orang yang membaca buku itu menjadi penulis buku. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca buku itu, terus kita baca dan melihatnya di dalam Alkitab, pada akhirnya, oh iya. Ini semua bicara tentang bagaimana firman Tuhan itu harus dipahami dan kita ingin membagikannya kepada orang lain. Tuh kan? Seperti ini. Makanya kalau baca buku sejarah penembusan, lihat Alkitab, itu seperti Alkitab itu lagi dibikin kronologinya saja. Terus dijelaskan seperti apa. Menjelaskan dari sudut pandang yang banyak orang belum memahaminya. Seperti ini. Makanya pendeta Abrampak, meskipun dia itu dari kalangan Presbyterian, Alvin Presbyterian, tetapi dia itu apa yang dia bagikan, buku-buku sejarah penembusan itu, bisa sampai kepada kalangan metodis, baptis, pante kosta, hal yang seperti ini. Jadi tidak ada batasan. yang senantiasa saling membagikan. Kenapa? Karena gereja harus menjadi tempat Allah berdiam. Gereja harus menjadi tempat firman diajarkan. Karena apa? Menu utama yang disajikan di gereja itu adalah apa? Firman Tuhan. Benar ya? Firman Tuhan. Apa yang Allah lakukan di Sion? Allah akan bekerja katanya. Itu akan menjadi tempat Allah bekerja. Allah melakukan pekerjaan besar. Yeremia. Yeremia 51.10 dikatakan, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, di dalam firman, di dalam Alkitab itu, pada akhirnya kita bisa memahami. Menerima firman ini, kita bisa memahami. Oh, firman ini sementara bicara tentang apa? Oh, tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Kita pun bisa menceritakannya. Menceritakannya. Pada akhirnya, kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat dan kasih karna Tuhan. Jadi, Sion adalah tempat Allah berdiam. Yang kedua, Sion adalah tempat kita semua harus berdiam. Jadi, jangan cuma Tuhan sendirian di situ. Kita pun harus ada di situ. Allah berdiam di Sion, kita pun harus pergi ke Sion untuk bertemu Allah. Ada satu lagu hymn. Lagu hymn yang diterjemahkan. Itu sudah seperti ini. Ke Sion, ke Sion, mari berjalan ke Sion, Sion. Pernah dengar lagu itu? Jadi, kenapa? Karena kita harus bertemu dengan Tuhan. Harus bertemu dengan Tuhan. Sion adalah tempat perlindungan. Sion itu tempat Tuhan berada. Daud. Daud. Ketika dia itu dikejar-kejar. Dikejar-kejar kemana-mana oleh Saul. Dia selalu merindukan Sion. Dia selalu merindukan Sion. Dia selalu merindukan bahwa tempat Allah berdiam itu adalah tempat perlindungan. Padahal dia lagi di mana? Dia lagi di goa di mana? Di pandang gurun mana? Tetapi ketika dia itu merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan dia, disitulah Sion. Ketika dia itu merasakan perlindungan Tuhan, disitulah Sion. Tapi memang pada akhirnya dia harus pergi ke tempat Sion itu. Makanya setelah dia itu, dia menjadi raja, dia menaklukkan Sion dan menetap di sana. Seperti ini. Joel 3 ayat 16. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem yang memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncak. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel. Jadi di manapun kita berada, ketika kita itu di negara manapun, di kota manapun, lagi di perjalanan atau lagi beristirahat, di manapun kita berada, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Makanya kita menjadi orang yang sangat bersyukur. Orang yang sangat bersyukur. Joel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Seperti ini. Sion adalah tempat perlindungan sepenuhnya. Yesaya 4 ayat 5-6. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion. Dan di setiap pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang, dan segumpal asap serta sinar yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang. Terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin, ribut, dan hujan. Jadi gunung, gunung Sion. Gunung Sion kita sudah belajar. Ada gunung Sion di depannya. Kemudian di belakangnya ada gunung Moria. Tetapi pada akhirnya semuanya ini menjadi wilayah Sion. Wilayah Sion. Di sekeliling itu ada banyak gunung. Ada gunung-gunung yang mengelilinginya. Masmur 125. Masmur 125. Ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem. Gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Sion pada akhirnya dikelingi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Di sini bilang nyanyian ziarah. Kalau kita lihat bahasa aslinya, kata ziarah ini. Bahasa aslinya. Itu adalah naik. Naik. Ziarah kalau kita pikirkan, oh ya pergi ke tempat-tempat bersejarah. Tetapi makna dasarnya itu adalah naik. Jadi ketika dikatakan masmur ziarah ini apa? Masmur yang nyanyian apa? Nyanyian yang sementara naik. Artinya apa? Nyanyian yang ingin menyemang hati kita untuk bertemu dengan Tuhan di Yerusalem. Makanya ketika dikatakan ziarah ke Yerusalem artinya apa? Naik ke Yerusalem. Ketempat Allah berada. Seperti ini. Nanti kalau baca masmur, kalau muncul kata ziarah, nanti kita diperluas sawasannya. Oh, artinya naik. Jadi ketika bicara tentang naik ke Gunung Sion, artinya apa? Ziarah ke Gunung Sion. Iman kita harus naik. Harus naik iman kita. Mungkin agak capek, agak lelah, ada banyak tantangan, rintangan, ada kecemasan. Nanti kalau jatuh gimana? Katanya semakin tinggi, nanti jatuhnya semakin dalam. Makanya kita harus naik sambil menjadikan Tuhan sebagai pegangan kita. Betul ya? Sama kalau misalnya kita mau jalan gitu ya. Mau jalan atau misalnya mau naik tangga. Tentu kita pegang tangan anak kita kan? Seperti itu ya. Jadi Tuhan pun akan memegang. Dia Bapak yang akan memegang tangan kita dan tidak akan pernah melepaskan. Jadi Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Sion, yang ketiga kita lihat. Sion adalah kubu tempat Allah berikan pembebasan bagi semua orang di dunia. Jadi Sion bukan hanya tempat Allah berdiam. Bukan hanya menjadi tempat kita semua umat Allah harus berdiam di sana. Tetapi di Sion ini ada pekerjaan pembebasan. Bagi semua orang. Pekerjaan pembebasan. Masmur 87 ayat 1. Masmur 87 ayat 1. Di sini Masmur Bani Kora. Suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Kota apa yang Tuhan bangun? Itu adalah Sion. Kota Sion. Yerusalem. Kota Sion. Yerusalem. Makanya bilang ada Yerusalem baru kan? Jadi Tuhan membangun kota kudus. Kota kudus ini bicara tentang Sion. Fondasi dari kota atau gunung kudus ini adalah gunung Sion. Yang kita telah baca tadi. Gunung Sion. Kota kudus. Gunung Sion. Masmur 87 kalau kita baca semuanya. Itu bicara juga mengenai pekerjaan pembebasan. Kalau kita lihat Masmur 87 ayat yang keempat. Dikatakan. Aku menyebut Rahab dan Babel. Di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Pirus, dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Di sana. Kata di sana. Ini menunjuk kepada Sion. Ada lima bangsa. Lima bangsa yang dilahirkan di Sion katanya. Ada Rahab, Babel, Filistea, Pirus, Ethiopia. Filistea. Filistea. Bicara mengenai Filistin. Filistin. Kemudian Rahab ini panggilan lama dari Mesir. Panggilan. Nama panggilan Mesir. Allah akan membebaskan semuanya. Allah akan membebaskan semuanya. Dan kalau kita lihat. Dikatakan Tuhan akan mencatat. Tuhan akan menghitung. Masmur 87 ayat yang keempat. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Kalau kita lihat Roma 11 ayat 25. Itu bicara tentang ada jumlah. Jumlah yang dihitung. Kita lihat ya. Roma. Roma 11 ayatnya yang ke 25. Roma 11. Kita lihat. Roma 11 ayatnya yang ke 25. 25. Dikatakan yang begini. Sebab saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini Rasul Paulus bicara kepada orang Yahudi ya. Saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rasa ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah kalau kita lihat di sini ada nubuat yang digenapi. Bahwa akan ada bangsa-bangsa yang dihitung katanya. Bangsa-bangsa dihitung. Puji Tuhan dengan iman kita semua telah dihitung. Tetapi pada akhirnya kita memunculkan pemikiran. Atau terpikir oleh kita. Apakah yang itu dihitung juga Tuhan? Sudah masuk dalam hitungan Tuhan atau belum? Oh ternyata belum. Berarti apa? Masih? Masih ada tugas kita untuk sampaikan Injil Tuhan. Supaya mereka pun masuk ke dalam jumlah. Jumlah penghitungan Tuhan. Yesaya 66 ayat 7-8. Sebelum mengelihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari. Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja mengelihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Nah, jadi pekerjaan penginjilan, pekerjaan menyatakan kabar baik Tuhan, firman Tuhan, itu tidak akan berlambat-lambat. Tidak akan berlambat-lambat. Ini akan terus bekerja, terus bekerja, dan akan membawa lebih banyak dan lebih banyak orang lain. Memang tantangannya sekarang adalah apa? Banyak, lebih banyak godaan, lebih banyak anak-anak Tuhan yang masuk ke dalam jebakan. Jerat-jerat yang ditebarkan oleh kegelapan, oleh iblis, setan, yang membuat anak-anak Tuhan pada akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah, makanya kita harus mendoakan supaya semua anggota korea kita, semua orang yang kita kenal, anak-anak Tuhan di gereja, gitu ya. Jemaah Tuhan, benar-benar apa? Dikuatkan imannya dan bertahan sampai akhir. Nah ini, kalau bilang bertahan sampai akhir, ini bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah. Tetapi, ketika Tuhan memberikan kita janjinya, dia sudah peringatkan kita, maka Tuhan pun pasti akan memegang kita, gitu ya. Nah, yang terakhir, bicara tentang Sion, menunjuk kepada kota Allah di akhir jaman. Kota Allah di akhir jaman. Pembacaan kita hari ini. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dikatakan di Wahyu 21 ayat 3-4, tempat yang tidak ada maut, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Yesaya 65 ayat 17, ayat 19, pasal 51 ayat 11, ini pun bicara hal yang sama. Hal yang sama. Misalnya ayat yang ke-17 kita lihat. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi manusia lama benar-benar sudah berlalu. Sudah berlalu. Ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi orang pun tidak. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kita, tadi Ibu Landa bilang ya, anak dari Singapura, come back gitu ya. Maksudnya lagi berkunjung gitu ya. Pasti anak suka cita dan bahagia kan. Pasti seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan hati ala Bapak kita, itu suka citanya luar biasa ketika kita masuk ke dalam Yerusalem baru. Sekarang aja sudah suka cita, tetapi ketika kita bisa menggenapi, masuk melewati garis finis, wah ini luar biasa. Tidak terkatakan. Yesaya 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorak. Sedang suka cita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan suka cita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Jadi di dunia ini ketika ada suka cita, suka citanya ya kadang sudah lewat hari, sudah lupa suka citanya. Atau mungkin bertahan satu minggu, habis itu suka citanya langsung berlalu. Kenapa? Karena suka cita di dunia ini hanya sementara. Mari kita menantikan dan mengharapkan suka cita yang abadi. Caranya gimana? Kita harus latihan mulai dari hari ini. Mulai latihan. Kita harus masuk ke sana. Sion ini menjadi tempat kedatangan kedua berada. Di perjalanan lama dikatakan Tuhan akan kembali ke Sion. Artinya apa? Kedatangan kembali. Yesus akan datang kembali ke Sion. Bicara mengenai kedatangan Tuhan di Sion. Yesaya selalu bicara mengenai hal ini. Zakaria bahkan nabi-nabi. Rasul-Rasul juga. Ini ayat-ayatnya. Nanti Ibu bisa baca. Yesaya 52, ayat 8. Pasal 59, ayat 20. Zakaria 8, ayat 3. Roma 11, ayat 26. Wayu 14, ayat 1. Rasul-Rasul harus menggambarkan bahwa kita semua harus menjadi 144 ribu orang yang berdiri di Mugit Sion. Ada syaratnya makanya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Artinya apa? Misalnya maju, ya maju kan. Berhenti, berhenti. Tapi ketika dikatakan Tuhan kehendaknya kita untuk maju. Tapi kita bilang, Tuhan jangan sekarang majunya. Nanti aja. Nah ini kan bentuknya apa? Nggak bisa menjadi 144 ribu orang. Di Ritma, dalam perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, di tengah jalan, sementara lagi mereka masuk. Tuhan bilang, masuk aja. Aku akan menyertai engkau. Tapi mereka bilang apa? Tuhan, kirimkan dulu pengintailah. Supaya kan kita bisa tahu seperti apa tempatnya. Orang-orang di sana seperti apa. Jadi kita tuh ada strategi yang mantap. Bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Pokoknya kita bisa antisipasi semuanya. Si Musa bilang begini. Udah, nggak usah. Tuhan bilang maju, masuk. Tuhan akan berikan kemenangan. Pasti akan terwujud. Ayolah, taat aja. Tapi orang Israel berapa? Nggak, Tuhan bisa lihat. Kita kan nggak bisa lihat. Tuhan adalah Tuhan. Kita adalah kita. Kamu pasti akan bisa mengatasi masalah ini. Ini kan kita yang hadapi. Kan bukan kamu yang hadapi. Tuhan akan menyertai kamu. Ya, Tuhan bisa. Saya kan nggak bisa lihat masalahnya seperti apa. Solusinya apa saja saya juga nggak tahu. Tuhan akan menyertai. Ya, mana mungkin lah. Yang penting kita harus strategi dulu. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ya, sudah kirimkan aja dulu. Nggak apa-apa. Pilih. Tetapi yang harus dipilih adalah apa? Pemimpin. Pemimpin. Yang disegani. Yang memberikan pengaruh yang baik. Yang diakui. Kecakapan mereka. Iman mereka. Di antara umat Tuhan. Dipilihlah mereka 12 orang. Pergi mereka. 40 hari lamanya. Ketika mereka balik. Apa yang terjadi? Apakah mereka siap dengan semua strategi yang mereka sampaikan sebelumnya? Ternyata apa? Yang 10 orang bilang. Mati kita. Ternyata Tuhan bawa kita keluar dari Mesir cuma untuk apa? Untuk mati. Katanya Tuhan akan menyertai kita. Kita ini cuma 2 meter aja nggak nyampe. Di sana 3-3 meter orangnya. Makan orang lagi. Waduh, sudah lah. Lihat nggak nih? Anggurnya. Anggur yang kita tahu di Mesir itu. Itu bisa dipegang begini kan? Anggurnya. Bisa dipegang kan? Taruh di menampan gitu anggurnya. Di sana anggurnya itu mesti 2 orang pikul. Bayangkan. Kita bisa tahu berarti kan anggurnya berapa gedenya. Berarti apa? Di sana raksasa semua. Makan ya makanannya aja gede-gede kayak gitu. Itu makan orang semua itu. Udah lah. Mending kita pulang ke Mesir. Kita ganti pemimpin aja. Musa itu, aduh dia bawa kita itu semua untuk mati aja. Kita bisa lihat di sini kan? Jadi, tidak bisa menjadi orang yang ada keraguan. Ada ketidaktaatan. Tidak bisa menjadi 144 ribu orang. Makanya, untuk bisa melakukan. Untuk masuk ke dalam tahap melakukan. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah apa? Mengenal dulu. Mengetahui dulu. Mengetahui. Kehendak Tuhan itu apa sih? Setelah tahu terus apa? Ada tahap yang kedua. Apa itu? Percaya. Setelah percaya. Setelah yakin. Baru tahap yang terakhir. Dilakukan. Pertama kita harus tahu. Kemudian kita harus percaya. Kemudian kita harus percaya. Kemudian kita harus percaya. Kita bisa kuat di dalam dua hal yang pertama tadi. To know and to believe. Ketika ini kita dikuatkan. Pertama akhirnya kita mulai latihan untuk laksanakan. Laksanakan dan laksanakan. Manusia yang baru tidak bisa menjadi manusia yang baru. Langsung otomatis. Betul ya? Harus perlahan-lahan diganti. Seperti itu. Makanya. Kita semua menerima anggur yang baru kan? Anggur baru tercura. Ingin menerima anggur baru. Tetapi kalau kantongnya masih lama. Tidak ada gunanya. Makanya Yesus bilang apa? Anggur yang baru. Pengajaran yang kusampaikan. Harus engkau terima. Di dalam hati yang baru. Hati yang telah ambil keputusan. Ambil komitmen untuk apa? Untuk menerima dan mengikuti. Memahami. Berusaha memahami dan melaksanakan. Apa yang Tuhan ajarkan. Seperti ini. Tapi ketika masih ada anggur lama. Akhirnya anggur lama, anggur baru. Tercabur semuanya. Rusak semuanya. Seperti ini. Ini kendala orang Yahudi. Jadi kesimpulannya. Ketika kita ingin pergi ke kota Allah di hari akhir. Kita perlu lakukan apa? Kita harus menjadi kudus. Menjadi orang kudus. Kenapa? Kenapa? Karena. Karena dikatakan bahwa siun itu adalah tempat orang kudus berada. Jadi kalau gak kudus gak bisa ke sana. Gak akan tahan berdiri di sana. Gak akan tahan berdiri di sana. Masmur 2 ayat 6. Yesaya 60 ayat 14. Nah kita bisa menjadi kudus lewat apa? Lewat darah Yesus Kristus. Lewat darah Yesus Kristus. Artinya apa? Lewat kita percaya bahwa dosaku telah dibasu bersih dengan darah Yesus. Sekarang saya telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima firman Tuhan. Menerima pengampunan. Ah kita telah diselamatkan. Kita pada akhirnya bisa memulai yang baru. Memulai yang baru. Makanya kalau kita bicara untuk apa? Pembaharuan. 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 Kita suka. Manusia itu suka kalau tahun baru. Kayaknya suka cita gitu ya. Baru tahun baru. Gak lama ya tahun baru Cina. Chinese New Year. Suka citanya. Belum selesai udah suka cita lagi gitu ya. Terus ada apa? Rumah baru. Mobil baru. Hal-hal yang baru itu. Sepertinya manusia banyak suka gitu ya. Hal yang baru. Tetapi tantangannya ketika menjadi manusia. yang baru ini. Manusia yang baru. Ketika memiliki suatu hal yang baru. Pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan yang baru ini. Betul ya? Bersama-sama dengan yang baru ini. Gak mau lagi dengan yang lama. Tetapi ketika bicara mengenai kehidupan orang yang percaya. Menjadi manusia yang baru. Ternyata apa? Meskipun manusia lama itu kita sudah simpan jauh-jauh. Manusia yang lama ini tetap mau ngikut kita seperti bayangan. Seperti bayangan mau ngikut di kita. Dan kadang-kadang dia mengelitik dan masuk ke dalam hati kita. Pada akhirnya bisa muncul manusia lama lagi. Makanya apa yang perlu kita lakukan? Kita harus menjalani kehidupan yang dicuci, diperbarui, dibersihkan setiap hari. Maka yang dikatakan apa? Kamu telah dikuruskan lewat apa? Lewat firman dan doa. Satu Timotius 4 ayat 5. Nanti bisa cek ini. Kita perlu ini. Kita perlu ini. Lewat firman, lewat doa. Kita dibasuh lagi. Dibasuh lagi dan dibasuh lagi. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Orang yang diberkati. Wahyu 22 ayat 14. Dikatakan begini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi kita perlu membasuh jubah kita. Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya. Tuan ku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak pembak. Kita tahu ini sebuah perumpamaan. Sebuah simbol. Sebuah simbol. Bahwa apa? Bahwa benar-benar kita semua harus dibasuh bersih. Menjadi putih. Lewat apa? Lewat firman. Lewat doa. Ini menjadi tugas kita. Oke kita baca. Yang terakhir kita baca Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kita baca ya. Kita baca. Sama-sama kita baca. Dua, tiga. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Jadi seperti Yohanes 17 ayat 17 katakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi untuk bisa melakukan kebenaran, supaya perbuatan kebenaran itu tampak, kita perlu firman Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berkati semua kita supaya bisa menerima firman Tuhan dengan hati yang tulus dan berusaha untuk percaya melihat kasih karna Tuhan dan berusaha untuk melakukannya. Amin. Sampai disini ada yang mau bertanya silahkan.